Kau mau ada lagi? Kau minta lah. Minta pilih berapa? Tidak ada seorang yang lebih baik. Oi, pengurus! Kenapa? Kenapa? Kau minta orang. Kau tahu aku, aku tahu. Kau yang berapa? Pesahan! Apakah kalian pernah berpikir punya pekerjaan super mudah tapi imbalannya miliaran? Hmm, kira-kira pekerjaan apa ya? Seperti kisah yang satu ini, Man of Man Tokoh utama kita kali ini bernama Yonggi Dia adalah seorang gangster yang tentu saja reputasinya adalah nakal Kerap membuat kekacauan, hobi gelut dan kerap mengganggu ketenangan para tetangga-tetangganya Namun meski begitu, dia memiliki sosok adik yang berhati lembut yang mampu menjadi penenang dalam kehidupannya Yonggi ini juga memiliki seorang sahabat, dia bernama Taegu Ini dia orangnya Mereka berdua ini bekerja di sebuah perusahaan terkenal yang bernama Liger Holding Walaupun mendapatkan posisi penting, mereka sering berperilaku sesuka hatinya Salah satunya, yaitu kedapatan membeli saham dengan uang dari bos mereka sejumlah 700 ribu dolar Namanya juga gangster ya guys, jadi ada nakal-nakalnya Suatu hari bos mereka yang bernama Byungdo mengadakan sebuah pertemuan dan disini mereka juga tampak hadir dalam pertemuan perusahaan itu Baru saja mereka sampai, tiba-tiba Yonggi terlibat dalam keributan dengan Choi yang merupakan rivalnya Di tengah kericuhan itu, Byungdo justru memperkenalkan keberadaan anak perusahaan baru yang telah diadirikan Di sini, Yonggi sudah sangat yakin bahwa dirinya bakal dipilih oleh Byungdo untuk menjadi CEO di anak perusahaan baru Tapi nyatanya, musuh Bebu Yuta-nyalah yang akhirnya dipilih oleh sang bos untuk menjadi CEO itu Yang tak lain, dia adalah Choi Yang tentu saja membuat Yonggi sangat kecewa dan marah Lalu kita berkenalan dengan tokoh yang lain Dia adalah Jangso Dia adalah seorang direktur di sebuah perusahaan yang besar Walaupun tampak berlimpah harta 7 turunan, 8 pengkolan, dan 9 tanjakan Namun ternyata, dia memiliki penyakit yang serius Bahkan kini, perusahaannya menghadapi kemungkinan bangkrut Ternyata, Jangso sudah berjuang melawan radang paru-paru dan kelumpuhan Faktor-faktor inilah yang membuat umurnya semakin pendek Tapi di sini, dia menolak untuk memasang ventilator untuk memperpanjang hidupnya Di sisi lain, Yonggi diberikan kesempatan unik untuk mengendalikan sebuah bar Suatu malam, beberapa pemabuk datang dan mulai menghina namanya Yang ternyata itu adalah anak buah Choi Hal ini tentu saja memicu kemarahan Yonggi Demi mempertahankan harga dirinya yang sudah dihina Dia pun berusaha untuk membela diri Sayangnya, hal ini berujung pada gelut adu jotos Yang sampai polisi pun datang melerai mereka Di sini Yonggi berhasil terhindar dari penjara Tetapi sebagai gantinya, dia harus menyelesaikan 2 tahun masa percobaan Dan melakukan 150 jam pelayanan masyarakat Sebagai bagian dari tugas pelayanan masyarakatnya Yonggi mulai bekerja di pusat perawatan paliatif Atau bahasa yang lebih jelas adalah tempat di mana perawatan untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan Dan disinilah Yonggi berkesempatan bertemu dengan Jangso Inilah awal perjumpaan mereka Tidak menghirankan lagi, jika Yonggi tetap berperilaku barbar dan tidak kenal aturan Dengan iseng, dia bahkan mencoba menguji apakah Jangso benar-benar lumpuh atau tidak Dengan menampilkan video porno Wah ladalah, pieto pucah iki Di suatu hari, mereka dipanggil oleh Byungdo Dia meminta uang yang dikelola oleh Taegu untuk diinvestasikan Tentu saja Taegu panik karena uang itu sudah digunakan nih untuk membeli saham Tapi disini, Yonggi berhasil meredam situasi itu Dan membuat kepanikan Taegu menjadi hilang Setelah kejadian itu, Yonggi tetap menjaga Jangso Namun tingkah lakunya semakin gila dengan tidur di tempat tidur Jangso Dan bahkan mengajak Taegu untuk menginap di sana Namun tiba-tiba, berita buruk pun datang Dimana saham yang mereka beli ternyata adalah penipuan Dan membuat kondisi mereka menjadi tambah parah Ditambah lagi dengan Byungdo yang terus-menerus menelpon Taegu Mereka awalnya mencoba meminjam uang dari Choi Namun, namanya juga jabatan makin tinggi Si Choi ini menjadi semakin sombong Yonggi pun akhirnya dengan tegas menolak tawaran itu Karena harga dirinya bakalan hancur Saking kesalnya dengan Choi Yonggi pun iseng mengencingi mobil Choi Tak habis akal, namanya juga kepepet Dia pun mencoba meminjam uang dari Jangso Di sini Jangso menyetujuinya Namun dengan beberapa syarat Yaitu Jangso menjelaskan tentang asuransi jiwa miliknya Dan untuk mendapatkan uang itu Yonggi harus berjanji melakukan segala hal Untuk Jangso selama sisa hidupnya Hmm, makin menarik nih film ini Di tempat lain, Jangso pun menemui Taegu Jika dia telah menemukan jalan keluar Tapi kali ini, Taegu memperingatkan Yonggi Agar berhati-hati Karena Jangso ternyata adalah mantan pengacara yang licik Pada awalnya, Yonggi setuju dengan syarat yang diajukan oleh Jangso Dan dia pun mulai memujudkan perintahnya Keinginan Jangso bermacam-macam Mulai dari menonton pertandingan baseball bersama Hingga berbelanja di supermarket Bahkan, mereka membeli banyak pakaian Mengelilingi kota Menaiki mobil mewah Dan menghabiskan waktu di dermaga Meski kegiatan itu tampaknya biasa aja Tapi bagi Jangso, dia sangat merindukan kesempatan untuk menikmati hidup Suatu saat, Jangso memberi ceramah kepada tiga gangster di kulam renang Awalnya, gangster-gangster ini menantang mereka Tapi begitu mereka melihat wajah Yonggi Mereka pun langsung mundur Dan di malam hari Mereka menghabiskan malam dengan berpesta dan minum bersama Di tengah suasana ini Yonggi menceritakan kisah masa kecilnya yang kelam Dia sangat mengagumi ayahnya yang seorang pelaut Namun sayangnya, ia telah meninggal karena kecelakaan Setelah kematian ayahnya, ibunya menjadi frustasi dan sering mabuk-mabukan bahkan memukul anak-anaknya Namun selang beberapa saat, ibunya pun juga meninggal karena stroke saat bekerja di pabrik Yonggi yang tak memiliki banyak pilihan, akhirnya hanya bisa berkelahi Makanya, sejak saat itu, dia pun bergabung dengan geng untuk mendapatkan uang demi biaya adiknya Di sisi lain, Yumdo datang ke bar yang dikelola oleh Yonggi karena ada keributan besar Tapi ternyata Yonggi tidak ada di sana Akhirnya, Yumdo pun menegur Yonggi untuk bekerja dengan serius Dan mengingatkan agar tidak berani menyentuh harta miliknya Inilah yang memotivasi dirinya untuk segera mendapatkan uang Demi menggantikan dana yang telah dibelanjakan untuk membeli saham Awalnya, Jangso hanya meminta sesuatu yang sederhana Hingga pada suatu hari, dia pun terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah Lalu dia pun menjelaskan keinginannya Hmm, kira-kira apa ya keinginannya? Keesokan harinya, Jangso bermimpi buruk mengenai istri dan anaknya Ternyata, dia ini adalah seorang ayah yang tidak tahu keberadaan anak dan istrinya Disinilah Taegu kembali menyampaikan informasi yang mengungkapkan kebenaran tentang kisah mereka Semuanya dimulai dari seorang pria tua bernama Kim Yang bekerja sebagai sopir taksi dan memiliki seorang putri Suatu ketika, putrinya diperkosa oleh seorang pria bejat Dan kasus itu pun dibawa ke pengadilan Sayangnya, ayah pemerkosa adalah orang kaya yang mampu menyewa pengacara berpengalaman untuk membela anaknya Dan pengacara yang ditunjuk itu tidak lain adalah Jangso yang dibenci oleh Kim Dalam penuh kemarahan, Kim pun menabrak Jangso dengan taksi yang dia kendarai Ironisnya, istri dan anak Jangso juga menjadi korban kecelakaan ini Akibat tindakannya, Kim dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun Sementara Jangso mengalami luka parah yang membuatnya lumpuh dan kehilangan keluarganya Hal ini berkaitan dengan Jangso yang meminta bantuan Yonggi untuk mencari seseorang Dan kemungkinan besar orang itu adalah Kim yang membuatnya lumpuh Setelah melakukan konfirmasi dugaan itu, ternyata terbukti benar Disinilah Jangso menjelaskan dengan lebih detail apa yang dia inginkan Yaitu dia sangat ingin membunuh Kim Permintaan itu tentu saja ditolak langsung oleh Yonggi Dan membuat Jangso sendiri merasa bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa Dia diterpap rasaan kehilangan dan tekanan berat yang begitu besar Perasaan bersalah yang menghantuinya ini Bahkan telah membuatnya tidak pernah lagi mengunjungi tempat pemakaman istri dan anaknya Di sisi lain Choi bertemu dengan Byumdo Dia berusaha mengungkapkan kecurigaannya terkait Taegu Nah karena hal inilah bos besar langsung memerintahkan Choi untuk menemukan informasi tentang Taegu Di hari berikutnya, Jangso pun memutuskan untuk memohon kepada Yonggi agar bertemu lagi dengan Kim Namun kali ini dengan rencana yang berbeda Rupanya Jangso telah mempersiapkan diri untuk melepaskan semua rasa sakit dan melunakan hatinya Serta siap meminta maaf kepada Kim Dan bahkan dia berniat untuk memberikan uang santunan Tapi ternyata saat itu anak dari Kim ternyata telah bunuh diri saat tahu ayahnya telah dipenjara Dan karena inilah akhirnya mereka berdua saling meminta maaf atas kesalahan yang terjadi di masa lalu Mendengar percakapan antara Jangso dan Kim Membuat Yonggi pun mengirimkan anak buahnya untuk mencari pelaku pencabulan anak Kim Setelah pelaku itu ditemukan, Yonggi memberikannya hukuman dengan cara menghajar orang itu yang ternyata Orang ini adalah seorang dokter Gile bener dokter loh Setelah keinginannya ini terkabul, kini Jangso hidupnya sudah lega Dan disinilah dia membujuk Yonggi untuk memaafkan ibunya atas apa yang telah dilakukan saat dirinya masih kecil Namun begitu satu masalah terselesaikan ternyata masalah lain pun muncul Suatu hari Taegu diadili karena tertangkap mencuri uang perusahaan Dan dia pun akhirnya dihajar hingga lebam, bahkan jarinya pun sampai disayat Setelah melihat kondisi Taegu, Yonggi berjanji akan mengembalikan uang yang dicuri Meski belum menyampaikan jawaban pasti, karena ternyata jumlah uang yang harus dikembalikan adalah 3 kali lipat Yaitu senilai 2,1 juta dolar Jumlah itu sangat besar, bahkan lebih dari yang mereka butuhkan Yonggi pun akhirnya teringat akan ucapan Jangso Dimana dia pernah mendapatkan tawaran dengan imbalan 2,7 juta dolar Asalkan Yonggi harus membunuh Jangso, sehingga hal itu terlihat seperti kecelakaan Wah ngeri kali ya, minta dibunuh tapi ngasih imbalan gede Malam itu Yonggi mengajak Jangso keluar, meskipun Jangso sudah tahu bahwa dia pasti akan dibunuh Namun dengan tenang justru dia mengikuti ajakan itu Disini mereka berdua lalu terlibat dalam percakapan yang membuat siapapun yang mendengarnya pun bakalan sedih Dimana Jangso mengaku jika ia siap untuk dibunuh Lagian umurnya pun sudah tidak lama lagi Dia siap dibunuh, asalkan setelah itu Yonggi mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik Namun hati kecilnya pun tak sanggup melakukan hal itu Dia merasa bahwa tidak ada cara yang benar untuk menyelesaikan masalah ini Lalu mereka pun memilih untuk mengelilingi kota bersama Naik ke jembatan jalur cepat dan meluncur sambil berteriak kebahagiaan Pada suatu acara yang diadakan oleh Byumdo Yonggi datang seorang diri dan menghajar beberapa orang termasuk Choi Setelah itu dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan ingin mengembalikan uang Byumdo Dengan uang pesangon ketika dia menjadi bawahan Byumdo Bahkan dia rela dipukuli demi sahabatnya terbebas dari hutang Saat Yonggi dipukuli, tiba-tiba saja Tae Guk datang menolongnya Dan bahu-membahu bersama anak buahnya untuk melawan Byumdo dan bawahannya Awalnya mereka ini bisa menahan bawahan Byumdo Namun pada akhirnya mereka pun tidak bisa melawan betapa kuatnya gangster ini Bahkan dengan brutal, Byumdo memukul habis Yonggi yang telah kalah dan babak belur Di tengah kesakitan, giliran Tae Guk yang memohon untuk memaafkan mereka berdua Sebelum menyuruh mereka pergi, Byumdo mematahkan kaki Yonggi Dan mengizinkan mereka meninggalkan segalanya Di sini Choi nampak tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat oleh Byumdo Dan dia pun menusuk Yonggi Uang yang dicuri pun dianggap lunas Tetapi sebagai imbalannya, kedua sahabat ini pun tidak akan menerima pesangon Yonggi tampak sekarat dan membuat Tae Guk panik Sampai pada akhirnya, perasaan bahagia bercampur sedih Menyelimuti Tae Guk karena melihat temannya tersadar sambil bernyanyi Bukannya pergi ke rumah sakit Ternyata Yonggi malah mengantar Jangso ke tempat di mana istri dan anaknya dikuburkan Melihat kuburan istri dan buah hatinya Tentu saja membuat Jangso bahagia sekaligus sedih Apalagi selama ini dia sama sekali belum berkunjung ke makam mereka Adegan pun beralih ke sebuah hamparan rumput luas Ini adalah mimpi Yonggi di mana dia mengucapkan salam perpisahan kepada Jangso yang telah meninggal Film ini berakhir dengan Yonggi yang mendapatkan kenang-kenangan berupa kapal Sesuai dengan keinginannya selama ini Namun saat kapal itu dinyalakan, mesin kapal itu pun meledak Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton!